Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Pada Mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 5 partai spesial dari Liga-Liga Top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Liga Spanyol Divisi 2, yaitu laga antara Real Zaragoza vs Cartagena, dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu Real Zaragoza 4-4 dan over-under 2, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Real Zaragoza dalam performa yang cukup buruk, di mana tidak pernah menang di 4 laga terakhir, dan menelan 2 kekalahan. Sementara itu Cartagena dalam performa yang lebih buruk lagi, di mana baru saja menelan 2 kekalahan beruntun. Melihat performa kedua tim, jelas kedua tim sama kuat. Namun kami sedikit lebih mengunggulkan Real Zaragoza yang akan menang, karena didukung faktor bermain di markas sendiri. Jadi kami memprediksi bermain Real Zaragoza 4-4 dan under-2, dan kami lebih sarankan Sobat bermain Real Zaragoza 4-4. Dengan prediksi skor 1-0. Lanjut ke partai kedua, dari Liga Jerman Divisi 3, di mana ada laga antara Sef Mepen vs TSV Havels. Dan untuk pasarannya yaitu Mepen 4-1 dan over-under 2,5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Mepen dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil 2 kalah, 2 imbang dan 1 menang di 5 laga terakhir. Sementara itu Havels dalam performa yang sangat buruk, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan menelan 5 kekalahan beruntun. Melihat performa kedua tim, jelas kami lebih menjagokan Mepen yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Mepen 4-1 dan under-2,5. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Mepen 4-1, dengan prediksi skor 2-0. Sebelum masuk ke prediksi selanjutnya, kami ada info menarik nih. Untuk Sobat semua yang ingin bermain bola online, kami sarankan gabung di situs bola dan parla yang aman, resmi, dan terpercaya, yaitu Kaya Bola. Dan untuk link pendaftaran, Sobat bisa klik link yang sudah kami pin di kolom komentar. Oke mari kita lanjut partai ketiga, dari Liga Portugal Divisi 2. Ada laga antara Trovens vs Penafil, dan untuk pasarannya yaitu Penafil 4-4 dan Over-Under 2-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Trovens dalam performa yang cukup buruk, di mana tidak pernah menang di lima laga terakhir, dan menelan 3 kekalahan. Sementara itu Penafil dalam performa yang lebih baik, di mana hanya sekali kalah di lima laga terakhir, dan meraih empat kemenangan. Melihat performa kedua tim, jelas Penafil lebih diunggulkan, namun kami tetap yakin Trovens mampu bangkit di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Trovens tahan 1-4 dan Over-Under 2-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Over-Under 2-4, dengan prediksi skor 2-1. Selanjut partai keempat, kita ke Liga Denmark Divisi 2, di mana ada laga antara Hefidovre versus Hobro. Dan untuk pasarannya yaitu Hefidovre 4-4 dan Over-Under 2-5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Hefidovre dalam performa yang cukup bagus, di mana hanya sekali kalah di lima laga terakhir, dan meraih empat kemenangan. Sementara itu Hobro dalam performa yang sangat buruk, di mana tidak pernah menang di lima laga terakhir, dan menelan tiga kekalahan. Melihat performa kedua tim, jelas Hefidovre lebih diunggulkan. Namun kami yakin Hobro mampu menahan Hefidovre di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Hobro tahan setengah dan Over-Under 2-5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Over-Under 2-5, dengan prediksi skor 2-2. Dan partai terakhir, atau partai kelima, kita ke Liga Korea Divisi 2, kita lihat laga antara FC Anyang versus Ansan Greeners. Dan untuk pasarannya yaitu FC Anyang 4-5 dan Over-Under 2-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat FC Anyang dalam performa yang sangat bagus, di mana belum terkalahkan di empat laga terakhir, dan meraih tiga kemenangan beruntun. Sementara itu Ansan Greeners dalam performa yang sangat buruk, di mana tidak pernah menang di lima laga terakhir, dan menelan empat kekalahan. Melihat performa kedua tim, jelas kami sangat menjagokan FC Anyang yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain FC Anyang 4-5 dan Over-Under 2-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain FC Anyang 4-5, dengan prediksi skor 2-1. Oke itulah tujuh partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain Handicap atau bermain Over-Under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar tujuh partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlay Mania, dan jangan lupa WD ya. Terima kasih telah menonton!